Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Afandi di Clipper Channel Di video kali ini kita akan membahas seputar gejala dari stroke ringan Namun sebelum hal ini kita bahas lebih lanjut Seperti biasa untuk kamu yang belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Penyakit stroke terjadi akibat adanya gumpalan Yang menyumbat pembuluh darah di otak Gumpalan tersebut bisa berupa gelombang udara dan juga lemak Faktor resiko dari penyakit stroke dibagi menjadi dua Faktor yang bisa dikendalikan dan juga tidak bisa dikendalikan Faktor yang bisa dikendalikan seperti tekanan darah tinggi Kolesterol tinggi, asam urat tinggi, diabetes dan juga penyakit jantung Sedangkan faktor yang tidak bisa dikendalikan seperti usia dan juga jenis kelamin Lalu seperti apa gejala dari stroke ringan tersebut? Stroke ringan biasanya bisa ditandai dengan beberapa hal Antara lain yang pertama adalah terjadinya perubahan panca indera Seperti penglihatan, pendengaran, rasa dan sentuhan Dan yang kedua biasanya ditandai dengan berkurangnya kesadaran Jiri yang ketiga biasanya terjadi perubahan mental Seperti kebingungan, kehilangan ingatan, kesulitan menulis dan membaca Dan gangguan ketika berkomunikasi dengan orang lain Jiri yang keempat biasanya terjadi masalah pada otot Seperti kesulitan berjalan, kesulitan menelan dan yang lainnya Jiri yang kelima kadang merasa pusing dan hilang keseimbangan Dan jiri yang keenam biasanya terjadi kurang kontrol pada kandung kemih dan juga usus Dan jiri yang ketujuh atau yang terakhir biasanya mengalami gangguan pada saraf Seperti mati rasa atau kesemutan Dari semua jiri tersebut biasanya gejala stroke ringan juga bisa ditandai dengan peningkatan tekanan darah Jika muncul tanda dan gejala seperti yang sudah disebutkan Ada baiknya segera memeriksakan diri ke dokter Untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut Umumnya sekitar 70% gejala stroke ringan akan hilang dengan sendirinya kurang dari 10 menit Sedangkan 90% gejala stroke ringan akan hilang kurang dari 4 jam Yang perlu diperhatikan Walaupun gejala stroke ringan tidak menimbulkan masalah permanen Tapi gejala stroke ringan merupakan penanda Jika seseorang beresiko mengalami gejala stroke di kemudian hari Demikian sedikit informasi dari saya Bila video ini bermanfaat jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman Bila ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar Nanti akan kita bahas pada video berikutnya Dan untuk kamu yang suka dengan video ini Dan ingin tahu banyak tentang informasi kesehatan Jangan lupa untuk subscribe channel ini Karena ke depannya kita akan membahas lebih banyak lagi Informasi kesehatan lainnya Terima kasih